Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Mr. Gyo Satriani Dan masih bersama saya Gyo Satriani Well Teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan speaking tips ya Tips untuk belajar speaking yang efektif Bagaimana agar teman-teman itu bisa tidak perlu terlalu lama ya Atau tidak perlu lambat-lambat dalam mengembangkan kemampuan speakingnya Seperti apa tipsnya Nah sebelum itu saya akan ingatkan ya teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum Ya kemudian juga nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video materi bahasa inggris yang lain Yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya Oke apa tips pada video kali ini Nah tipsnya adalah mindset Iya Ini tips yang sangat mendasar Ya bagi teman-teman yang akan mulai belajar bahasa inggris ya Atau yang sudah lama belajar bahasa inggris tapi masih punya hasil yang tidak maksimal Kenapa dengan mindset? Ya karena banyak orang itu punya Kesalahan mindset ya ketika belajar bahasa inggris Sehingga itu menjadi penghambat mereka untuk berkembang Right Nah jadi mindset yang saya maksud disini adalah Tentang kesalahan-kesalahan utama dalam belajar bahasa inggris Oke ya Nah jadi kenapa kok salah karena mindsetnya yang salah Nah jadi ada empat kesalahan utama dalam belajar bahasa inggris ya Yang disebabkan oleh mindset tadi Yang pertama Banyak menghafal vocabulary Oke Banyak orang berpikiran ya bahwa Agar bisa bicara dengan lancar Harus punya banyak kosa kata Apakah betul? Sebetulnya betul juga ya Tidak salah begitu Ya hanya saja Hanya saja ada caranya ya Dan secara prioritas bagaimana untuk mempelajari vocabulary itu ya Memang betul Banyak kosa kata akan sangat membantu untuk lancar Tapi banyak menghafal vocabulary itu ya Seringkali ya Seringkali bisa menjadi bumerang Menjadi penghambat bagi teman-teman Untuk bisa bicara dengan lancar ya Faktanya di lapangan adalah Banyak orang kemudian Mentargetkan diri ya Punya target sehari harus hafal 30 kosa kata 40 kosa kata 50 ya Atau bahkan mungkin 100 Biar makin cepat menguasai bahasa Inggris Begitu ya Hasilnya apa? Yang pertama Ketika mereka itu bukan penghafal yang cepat Ya akhirnya mereka itu stres Ya Menghapalnya susah Sudah hafal cepat hilang Nah ini yang banyak terjadi ya Susah menghafal Begitu sudah hafal malah cepat hilang Ada yang cepat dalam menghafal Tapi juga cepat dalam apa? Hilang kosa katanya Begitu ya Dan ujung-ujungnya putus asa Akhirnya stres Begitu Ini fakta di lapangan Mungkin salah satu atau beberapa teman-teman Merasakan ini ya Bagi yang sudah pernah belajar bahasa Inggris Jadi Don't memorize Don't memorize Jangan menghafal Nanti ada cara Sebutnya yang gak haram-haram amat ya Menghafal itu Cuma nanti ada caranya ya Oke jadi jangan banyak menghafal vocabulary Sehingga teman-teman jadi stres Nah kemudian Efek yang kedua ya Teman-teman itu Kehilangan waktu untuk praktek Gara-gara Menghabiskan waktu untuk menghafal Ya bayangkan Ketika Untuk 10 kosa kata teman-teman Butuh waktu Ya katakanlah 30 menit Begitu ya Nah 30 menit Hapal 10 kosa kata Ini Ini gak terlalu Lambat juga sebetulnya ya Bagi orang yang susah menghafal itu Bisa butuh waktu lebih dari 30 menit Hanya untuk menghafal 10 kosa kata Oke Nah kemudian nanti kosa katanya hilang Hilang lagi Gitu ya Akhirnya Dibuka lagi Dibuka lagi Habis waktu lagi Apalagi kalau Dia mentargetkan Misalnya 10 kosa kata itu 30 menit Nah targetnya itu Sehari 50 kosa kata Nah berarti berapa jam itu Itu yang dibutuhkan Gitu ya Nah jadi Ini Menghambat ya Karena teman-teman jadi Tidak punya waktu Untuk Speaking Kemudian yang kedua Menghapal teks Untuk Diceritakan Menghapal teks Untuk diceritakan Kenapa Menghapal teks Itu tidak Baik ya Dan bisa Menghambat teman-teman Dalam Speaking itu Nah karena Ketika teman-teman Lancar bicara Sebetulnya itu bukan Kemampuan teman-teman Tapi karena Hapalan Ya karena Hapalan Hapalan Dan biasanya Ketika hapal Satu paragraf Misalnya Begitu Mencoba untuk praktek Atau bicara depan kelas Hilang satu kalimat Atau bahkan Satu kata Kelanjutannya Ikutan lupa Karena gak tahu Jalan ceritanya Taunya cuman hapal Gitu saja Ya Nah jadi Itu yang Yang banyak Terjadi Dan lagi-lagi Menghapal Itu Waste your time Ya Membuang-buang Waktu Menghafal Itu sungguh Sangat Membuang Waktu Teman-teman Jadi Kehilangan Waktu Untuk Praktek secara Spontan Gara-gara Menghafal Gara-gara Menghafal Oke Nah Kemudian Kesalahan yang ketiga Banyak orang berpikir Bahwa Sebelum kita Bisa Berbicara Kita harus Belajar Aturan dulu Tata bahasa dulu Kalau bisa yang detail Begitu ya Nah Kalau ada Kelas Yang mengajarkan Grammar secara Tidak detail Dibilangnya jelek Karena tidak detail Ya Kurang lengkap Begitu ya Nah Padahal tidak juga Ya Grammar itu penting Memang grammar penting ya Speaking itu butuh grammar Sangat butuh grammar Nah Cuman Tidak seperti The real grammar class Ya Yang dibutuhkan dalam speaking Itu tidak Seperti grammar Ketika teman-teman memang Sudah punya dasar bahasa inggris Kemudian belajar untuk Toffle Misalnya ya Belajar untuk menulis Nah maka You need the grammar Ya Butuh tata bahasa yang lebih Detail ya Yang lebih lengkap Agar Menulisnya itu bisa benar Begitu ya Mengerjakan ujian-ujian Toffle Seperti itu Nah itu bisa Mengerjakan dengan baik Oke Nah tapi bagi teman-teman yang Baru mau belajar bahasa inggris Belajar grammar yang detail itu Malah menghambat Kenapa kok bisa menghambat Karena Begitu teman-teman mau berbicara Yang diingat itu adalah Aturannya Harus ini Tidak boleh begitu ya Jadi larangan-larangannya Sehingga Mau berbicara Setiap kali mau berbicara itu Takut salah Akhirnya gak jadi ngomong Gak jadi bicara Ya Gara-gara apa Gara-gara grammar Ya Nah selain itu Ya Karena grammar itu Pemahaman teori Bagi yang kurang muden Ya Kurang paham Akhirnya jadi stres juga Ya Nah jadi Kesalahan nomor Satu dan dua Ini Menyebabkan stres Gara-gara menghapal Ya menghapal bisa menyebabkan stres Nah sekarang yang ketiga Grammar Ya Memahami teori Bagi yang susah memahami itu Juga bisa menyebabkan stres Sehingga Ngedown ya Ngedown dan putus asa Akhirnya punya persepsi Buruk sendiri terhadap dirinya Gak bisa bahasa inggris lah Bahasa inggris susah lah Begitu ya Ya gara-gara ini Belajar grammar yang terlalu Detail Oke Kemudian Nah akibat dari nomor Satu Dua Tiga Akhirnya teman-teman Kurang praktek Ya padahal Kunci untuk bisa Menguasai Sebuah bahasa Untuk komunikasi adalah Praktek Ya praktek Teman-teman Praktek yang banyak Lama-lama Akan lancar Ya lama-lama akan Akan lancar Nah Masalah yang lain-lain Itu jadi Pendukung Yang menyusul Begitu ya Nah makanya kenapa Menghapal banyak kosa kata itu Menjadi Tidak penting ya Malah bisa menjadi penghambat Karena Teman-teman menghapalkan kosa kata Belum tentu kosa kata itu yang Kemudian teman-teman gunakan Ya banyak Faktanya di lapangan ya Banyak orang Banyak siswa Menghapal 50 kosa kata dalam satu hari Kenapa kemudian Kok lupa Karena kosa kata itu Tidak mereka butuhkan Misalnya teman-teman Menghapal Benda-benda yang ada di dapur Ya Tapi kemudian Tidak dipraktekan Tidak Bercerita Sesuatu yang berkenaan dengan dapur Akhirnya hilang Gitu ya Apalagi menghapalkan kosa kata Kosa katanya terlalu Akademis misalnya Padahal pemula Begitu ya Nah Jadi Praktek dulu Praktek baru kemudian Temukan kosa kata yang Dibutuhkan Ya Nah Praktek dulu Tidak perlu menghapal Teks ya Teman-teman ingin Bercerita Dongeng si kancil Misalnya Ingin bercerita Dongeng si kancil Maka Silahkan Cari Cerita di internet Misalnya Tentang Dongeng tersebut Si kancil Dan kalau perlu Jangan yang panjang Ya Danlah yang dalam bahasa Indonesia saja Dalam bahasa Indonesia Nah kemudian Teman-teman pahami itu ya Baca Sekali Atau kalau tidak cukup ya Dua kali Tiga kali Pokoknya Pahami itu ya Kemudian ceritakan ulang Yang teman-teman pahami Lupakan teks aslinya ya Lupakan teks aslinya Apalagi Ketika teman-teman Mencoba untuk kemudian Menterjemahkan Nah no Ya don't do that Jangan menerjemahkan Teks kemudian dihapalkan Agar nampak lancar Nah ketika teman-teman hapal pun Sebetulnya teman-teman Tidak bisa ngomong itu Hapal Hapal itu Bukan kemampuan speaking Begitu ya Nah jadi Pahami teks tersebut ya Pahami teks tersebut Pahami cerita itu Entah itu dari teks Entah dari mendengar orang Gitu ya Nah kemudian ulangi Cerita itu ya Secara Spontan Nah ini yang disebut dengan Practice first Ya Practice dulu Ulangi Nanti teman-teman menemukan Banyak kosa kata yang gak tahu Silahkan kosa kata itu ditulis Begitu ya Nah silahkan kosa kata itu ditulis Nah itulah kosa kata-kosa kata yang teman-teman butuhkan Ada Kemudian muncul 20 kata yang Tidak Diketahui Ya berarti teman-teman menambah Memang teman-teman akan menambah 20 kosa kata yang dibutuhkan Nah ini dia Kosa kata yang penting Yang dibutuhkan Kenapa? Karena praktek dulu Ya Praktek dulu Baru kemudian menemukan Kosa kata ini tadi ya Nah jangan menghapal Begitu ya Nah kemudian Bagaimana Kita tidak belajar grammar Tapi praktek dulu Ya No problem ya Grammar itu masalah tata bahasa Mindset yang teman-teman harus Harus tanamkan sekarang adalah Ketika pertama kali belajar itu Teman-teman Targetnya adalah Berani untuk bicara Ya Berani untuk berbicara Ya Dan mencoba untuk bicara Bukan bisa berbicara dengan Benar Secara gramatikal Bukan itu Ya Nah makanya Practice first ya Praktek dulu Teman-teman bisa ngomong Kosa katanya nambah dari praktek tersebut Ya Nah masalah Kesalahan grammar Itu nanti bisa diperbaiki Sambil jalan Apalagi kalau teman-teman punya mentor Nah mentor Seperti saya misalnya Ketika di kelas Offline maupun online Gitu ya Teman-teman Saya suruh praktek dulu Nanti Akan pasti ada banyak sekali Kesalahan grammar Tapi ada yang diprioritaskan Mana yang harus diperbaiki Nah sementara yang lain Yang belum terlalu penting Untuk diketahui Itu Saya biarkan Nanti ada waktunya sendiri Untuk Dipelajari Begitu ya Nah makanya Praktek dulu Nanti baru belajar grammar Pelan-pelan Sedikit-sedikit Sesuai dengan Kebutuhannya Alright Oke ya Nah jadi itu kesalahan utama Dalam belajar bahasa inggris ya Yang masih punya mindset Seperti Tadi yang saya jelaskan Silahkan Dirubah Agar teman-teman bisa Belajar Dengan Efisien Oke Sampai disini dulu ya Untuk tips kali ini Kita ketemu lagi Dengan Materi video-video Yang lain Thank you Sampai jumpa di video-video-video